Terima kasih telah menonton Cuman ya sekarang mungkin karena udah tau tentang beauty, makeup, fashion Jadi dia lebih tau tempatnya gimana dia harus menempatkan diri Soalnya dari umur berapa sih sampai akhirnya dia mulai jadi feminine? Waktu feminine kayaknya baru-baru 2 atau 3 tahun 6 tahun ini lah Itu baru kayak mulai feminine mau tiba-tiba minjem baju aku gitu Kayak kak lu punya dress gak? Kayak gitu Karena dia kebanyakan tuh bajunya kaos, jeans kayak gitu Bahkan aku yang gak punya jeans gak punya kaos gitu Jadi aku sering minjem sama dia dulu Masa setelah masuk entertain dia baru berubah jadi feminine gitu ya? Enggak, dia di entertain kan udah lama ya dari masih kecil gitu Dan sampai sekarang pun ya dia apa adanya banget sih kalo di televisi gitu Kalaupun lain malah di jalan juga kadang dia cuma sweateran gitu Ya emang anaknya tuh sangat cuek sih gitu Kak ketika amannya minjem dressnya segala macem Sempet kaget tuh, wah adek gue mulai cewek nih kayaknya Oh enggak, enggak sih Karena emang ya aku malah berharap dulu tuh dia sangat feminine ya Karena kan jadinya kalo misalnya aku bisa minjem-minjeman gitu Ya biasanya kakak adek gitu, pasti kita pengen yang terbaik buat adek kita gitu, buat saudara kita gitu Berapa sih beda usianya? Aku beda 6 tahun Tenang lumayan ya Iya Kak tapi apa sih yang menyebabkan dia menginjam baju yang feminine gitu? Atau yang dia punya? Waktu itu sih mungkin kayak yang dia punya tidak sesuai dengan apa yang pengen dia pakai gitu Jadi kadang kan memang aku punya yang warnanya lebih pink atau warnanya lebih cerah gitu Dan dia tuh kebanyakan bajunya dulu ngelakangi hitam, abu-abu, putih kayak gitu Jadi yang lebih monokrom, cuma makin ke sini ya dia makin ini lah ya, banyak beli baju ini, beli baju itu Jadinya bahkan dia yang lebih banyak gitu koleksinya Memang untuk ukurannya sama apa bisa? Sebetulnya dia tuh lebih suka yang oversize Nah kalo aku lebih suka yang ketat Jadi memang kadang bisa, ya gitu lah namanya perempuan, kakak adek, jadi itu ketepetan lah Kam boy-nya itu suka main sama cowok atau gimana? Iya, merayakan Waktu kecil pernah sih Iya, iya terus Ya kalo waktu kecil kayak suka main panas gitu kan Maksudnya main temen-temennya tuh kebanyakan cowok gitu waktu kecil Cuma memang makin bertambah umur ya dia temennya sama semuanya sih Cewek, cowok juga ya jadiin temen sih Emang tipikannya rame ya dari dulu? Iya, iya dia rame banget Emang, tau gak ya? Emang kalo misalnya dibilang ya dari kecil tuh emang orangnya lebih berani gitu Dia berani banget dari kecil Makanya mama aku udah ngeliat, oh ini kayaknya dia bisa nih untuk become something gitu Makanya diselurkan lah dari sanggertari terus akhirnya bisa casting-casting dan akhirnya bisa jadi artis gitu Yang gak berubah apa? Kalo boleh tau? Yang gak berubah? Manda sebetulnya gak ada perubahan sih ya Manda seperti Manda yang aku kenal dari kecil Jadi gak hobi bareng gak sih gak? Atau belum hobi yang ada tuh seperti apa? Hobi barengnya? Apa ya? Paling ya kita suka nonton Kalo misalnya dia lagi free gitu, lagi gak ada syutingan Pasti kita suka nonton di rumah bareng gitu Nonton Netflix, ngikutin film korea apa-apa gitu Pasti kayak gitu sih biasanya Gak curhat-curhatan gak sih kak? Curhat-curhat bareng? Ya pasti ada lah, curhat-curhat gitu Cuman memang kan sekarang udah lagi jarang ketemu gitu Dia kan lagi ada di puncak kan, lagi stripping sinetron Jadi ya ketemunya sekali-sekali kayak kemarin ada acara udah sekedar itu aja Biasanya apa yang dicubatin? Banyak sih ya, dari temen, dari pasangan atau mungkin ya apapun yang lagi dihadapin lah gitu Untuk pasangan sendiri dengan dia Kenapa? 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 Waktu dulu awal-awal sih dia cerita Karena kan aku yang nganterin dia juga kan gitu Biasanya aku temenin dia untuk syuting gitu beberapa kali Ya dia cerita ini ada yang diketin gue nih kayak gitu Jadi yaudah ya, aku bilang ya terserah gitu Kalo Amanda emang senang yaudah jalanin gitu Kekatan dengan orang tua Amanda seperti apa sih? Yang manjah ke apa seperti apa gitu ke orang tua? Iya kita berdua aja Kalo Amanda bukan tipikal yang... Sebenernya kita memang dididik dari kecil gitu Kita gak boleh manja gitu Jadi dari kecil kita memang cukup mandiri gitu Aku dan Amanda memang apa ya Dididiknya dari mama harus jadi perempuan yang kuat Harus jadi perempuan yang hebat gitu Jadinya ya makin kesini ya kita tahu gitu Terkata sangat berguna saat kita dari masa gitu Dua saudara? Iya berdua aja Iya Artinya kadang-kadang kan perlu Kapan nih yang jadi awal? Perlu nabing? Oh ya mungkin sih kadang ya Kita ya kita saling discuss aja ya Kalo misalnya ada masalah atau mungkin Menyelesaikan sebuah sesuatu gitu ya Pasti ngobrol gitu Pasti diajakin ngobrol gimana ya baiknya Bahkan sama orang tua pun ikut juga gitu Aku sering nanya sama mama kira-kira Kalo aku buat seperti ini baik atau nggak gitu ya Baliklah gimana juga seperti itu sih Artinya komunikasi memang bagus ya? Iya ya pasti dong pasti Harus seperti itu Kata mama orang mana sih kak? Saya? Kan menado Filipina Oh Jadi nyangka gak sih sekarang jadi orang yang apa intinya ada yang jadi? Pasti ngakit? Anggapnya ngakit banget bisa kenal Dulu sih aku dari dia masih kecil Masih jadi bintang iklan sih Aku udah expect kalo dia bakal bisa jadi something gitu Dan aku sangat support gitu Segala kerjaannya dia gitu Ya yaudah makin kesini ya aku semakin tau lah gitu Aku harus seperti apa gitu sebagai kakaknya gitu Saat ngunggungin ke dunia internet Intercept kakak atau orang tua? Dari orang tua sih gitu Cuma memang ya aku ikutan juga gitu kan Kita bareng-bareng terus Ya udah makin kesini ya makin Makin besar, makin besar, makin besar Ya mama itu support banget ya untuk manda selanjutnya Intercept ya? Pasti, pasti Karena kan memang ya dari kita lah jatuh bangunnya Dari masing manda Shooting iklan Sampai FTV, sinetron gitu Film segala macem Memang ya di support nih sama keluarga kita Si metron Amanda sekarang lagi naik-naiknya nih Iya deh sekarang luar biasa Keluarga melihatnya gimana kak? Maksudnya? Sinetronnya kan lagi banyak ditonton Keluarga melihatnya gimana nonton? Ya kalo dari keluarga ikut nonton juga Ikut-ikutin juga Ya ya sangat ini ya Maksudnya karena memang ceritanya bagus Jadi kan sinetronnya manda ini memang Ya puji Tuhan memang bagus bukan karena Manda doang Tapi karena semuanya gitu Pemain-pemainnya bahkan penulisnya Bahkan kameramen Bahkan ya semua krunya yang ikutan tuh memang Ya mereka punya apa ya Punya rejeki yang bagus di tahun ini gitu ya Bisa akhirnya ke booming itu ya bersyukur banget Betul Betul, betul, betul Amin, amin Kan kelompoknya Tuhan kan dewasa banget tuh ya Sebagai Andin dewasa banget gitu kan Sementara kan masih bersepahun Menyangka gak akan mempalankannya seperti itu? Oh enggak sih Karena memang dari kecil Ya setiap ada pekerjaan Mama selalu bilang kayak Mau jadi ibu muda pun atau mau jadi ini Ya namanya tentukan pekerjaan kita harus terima gitu Harus bisa gitu Dan buat aku dan Manda itu sebuah challenge ya Gitu Jadi ya harus bisa gitu Makanya Manda bisa jadi seperti sekarang sih Oke